Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kalian yang ada apa kabar semoga semua selalu sihat dan pagi Alhamdulillah hari ke-21 buka cerita ke-21 akhirnya bisa tampil bingung memilih kata-kata Alhamdulillah hari ini saya cukup puas dengan nasi plus pandeng eh pandeng ya ya pandeng presto digoreng terus ditapuri bawang merah bisa aja udah luar biasa ayo kawan-kawan yang mau buka puasa bersama keluarga apapun yang ada di hadapan kita kita nikmati dengan cara masing-masing cara saya sederhana pakai tangan sudah pakai sendok karena kalau pakai sendok akan jadi kurang leluasa memang sudah terbiasa saya makan pakai tangan pakai tangan pakai sendok pun sebenarnya pakai tangan maksudnya pakai tangan secara langsung tidak pakai alat yang lain begitu termasuk ketika makanan yang harusnya ada kuah saya biasanya memilih kuahnya hanya nyumat-nyumat gitu saja apa yang nyumat-nyumat ya cuma sedikit ya asal ada kuahnya agar saya bisa memulung dengan tangan saya ya yuk makan ya Bismillahirrahmanirrahim ada cerita apa hari ini ada satu cerita tentang alat yang saya gunakan beberapa hari ini mungkin kalau konco-konco yang rutin menonton video-video saya akan melihat ada yang berbeda dari pencahayaan ini saya mencoba menggunakan lampu yang baru lampu yang saya beli secara online dan beberapa hari yang lalu tiba ini ulansi VL120 RGB kalau tidak salah kecil kotak kecil gini segede kaset zaman dahulu dan ternyata ranya lumayan paling tidak bisa mengatasi kendala yang terjadi pada video-video sebelumnya akhirnya saya harus berpikir bahwa persoalan itu harus diatasi secepat-cepatnya kebetulan HP saya akan mungkin kurang bagus kameranya apalagi ditambah dengan pencahayaan yang kurang maksimal otomatis hasil gambarnya saya sendiri tidak kuas melihatnya makanya saya kemudian menonton di YouTube lampu-lampu apa sih yang pas digunakan untuk syuting malam seperti ini akhirnya saya temukan satu lampu ini yang harganya relatif terjangkau total dengan ongkos kirimnya sekitar Rp315.000 kalau barangnya sendiri saya lupa harganya total Rp315.000 tidak apa-apa itu investasi buat saya agar tayangan-tayangan saya bisa ada perbaikan jadi saya sadar banget bahwa dari video ke video memang saya perlu untuk meneliti kembali untuk memeriksa kembali apa sih yang kurang sebenarnya itu antara lain adalah lampu ketika malam hari seperti ini kalau lampunya tidak maksimal otomatis ya akan ada ngeblur di sana sini contohnya di monitor yang lebih lebar akan terasa ngeblurnya parah banget saya sendiri merasa tidak pas apalagi orang lain jadi makanya saya harus berusaha bagaimana agar ada perbaikan dari waktu ke waktu dari konten ke konten dan saya merasa satu saja ternyata tidak cukup makanya saya berpikir untuk ya harus menyisihkan uang untuk bisa melengkapi ini bagaimana dengan lebaran? lebaran apa sih yang mau dibeli? ketika jajanan yang sudah siap diridangkan tersedia apapun itu sudah cukup dan saya lebih mementingkan untuk melengkapi ini baju-baju lebaran? baju-baju lama saya masih bagus jadi saya tidak perlu beli baju baru seperti anak-anak kecil anak-anak kecilannya beda perasaannya beda kalau saya sih sudah tidak merasa lagi harus punya baju baru gitu ya baju lama yang penting masih layak dipakai saya akan tetap pakai dan uang yang mungkin sedianya mau dibelikan baju sekarang saya alihkan ke peralatan peralatan syuting itu bukti betapa seriusnya saya konten saya tidak memenuhi konten malah 3 tahun lalu sampai hari ini memang saya benar-benar serius konten dan saya penasaran saja bagaimana ketika saya benar-benar bisa menjalan itu secara optimal hasilnya akan seperti apa rasa penasaran itu yang akan saya jawab dengan terus berusaha, terus berbenah diri terus melengkapi apa yang memang dibutuhkan atau ini bukan sesuatu yang sia-sia dari 3 tahun lalu sampai hari ini kalau dianggap sia-sia tentu tidak karena saya sekarang sudah monetisasi dan masalah gaji berapapun itu saya pikir memang belum rezekinya untuk bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah saya terima itu saja sekelah cerita tentang bagaimana saya berusaha bagaimana saya benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa menjalani kegiatan YouTube ini dengan sepenuh hati apapun yang memang dibutuhkan akan saya usahakan selagi masih bisa dijangkau selagi saya masih bisa membelinya berarti memang Tuhan harus dui dan masih ketemu lagi lain waktu dengan cerita yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai tahun sampai tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati